Pemerintah Daerah Kota Cimahi Operasi Ketupat Lodaya 2021 dilaksanakan di Nararaga Pangamanan Lebaran Idul Pitri tahun 1442 Hijriah Anu Oge Mangrupa Ketak Nandesgen Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Patalikana Pamahing Mudik Lebaran Piken Wilayah Hukum Pores Cimahi Anu Ngawengku Kota Cimahi Jengka Bupaten Bandung Barat Bakal diadegen opat pos pengamanan pernah na di Alun-Alun Kota Cimahi Res area Tol Purbalenyi Kilometer 125 Tagog Padalarang Jeng Alun-Alun Kota Lembang Ari kerpos penyekatan ayatilu tempat nyata di Cikole Lembang Anu jadi Tapalwates Bandung Barat Jengka Bupaten Subang Oge di Gerbang Tol Baros Jeng Gerbang Tol Padalarang Personil anu diturunkan di Pores Cimahi Reana 247 orang Sarta di TNI Katut Pemerintah di Kota Cimahi Jengka Bupaten Bandung Barat Ngahonta genep ratus orang Pate Wali Kota Cimahi Ngatiana Nandesgen Dirina ngarojong eta operasi lodaya di Kota Cimahi Anu ngadegen tilupos penyekatan Turta ngeperaken petugas gabungan salila 24 jam Itu dalam rangka menghadapi lebaran atau operasi lodaya tahun 2021 Di situ tadi sudah direncanakan oleh Pores bahwa terjadi penyekatan-penyekatan Terhadap wilayah-wilayah tertentu khususnya Kota Cimahi akan disekat di pintu Tol Baros 1 dan Baros 2 Juga juga alun-alun Kota Cimahi Kemudian juga ada pasukan mobile yang isinya adalah gabungan Termasuk melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Disuk Juga ada dari PMI dan sebagainya Itu yang bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan Di pos-pos penyekatan maupun pos-pos patroli Piken sanksi hukuman atau sanksi anu dilarapkan di naprak-prakana na jaga Nyata muter balik ke numudik anu bandel Tapi upama ayam kekeh betekeh pihakna bakal ngalakonan tindakan isolasi mandiri Kanunga rempak jero lima poe tur waragadna kudirina Kota Cimahi turta Bandung Barat Mangrupa jalur nasional Piken numarudik kanamotor anu asal natijabode tabek Muruka jalur pakidulan Algi Muhammad Gifari, Bandung TV